Dihadiahi Arif Muhammad Vespa, Raffi Ahmad ini gak dipanggil bare skrim ya? Dikutip dari Jakarta, Kompas.com Sempat meminta presenter dan YouTuber Raffi Ahmad, akhirnya benar-benar mendapat satu Vespa dari 100 unit yang dibagi-bagikan Arif Muhammad. Dalam unggahan Instagram story at RaffiNagita1717, Raffi sempat menulis keinginannya untuk juga mendapatkan satu dari 100 Vespa yang sedang dibagikan Arif. Mau dong tulis Raffi. Kemudian terlihat Arif yang berjanji akan mengirimkannya hari itu. Siap, malam ini gue kirim ke Andara. Balas Arif lewat akun Arif Muhammad. Ternyata, bukan hanya sekedar janji. Arif benar-benar menepatinya dengan mengirimkan Vespa dengan nomor 17-99. Teren banget gue dikasih motor beneran, mantap banget, mantap banget, kata Raffi di Instagram story-nya. Raffi juga mengungkap rasa syukur atas hadiah dari Arif Muhammad tersebut. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Makasih ya, Arif Muhammad, aku dikasih motor yang lucu. Tulis Raffi. Sementara itu, Arif yang datang langsung untuk mengantarkan Vespa itu berseloroh pada Raffi bahwa motor itu dari uang halal sehingga Raffi bisa menerimanya dengan tenang. Alhamdulillah, yang ini uangnya halal, kata Arif. Ini enggak, tanya Raffi membiarkan ucapannya menggantung. Tapi seolah tahu maksud ucapan Raffi, Arif kemudian berkata, hadiah itu aman dan tidak akan membuat Raffi dipanggil polisi. Enggak, enggak, lo enggak akan dipanggil ke baris krim aman, sambung Arif sambil tertawa. Sambil membuka hadiah yang didapatnya, Raffi kembali memastikan hadiah itu tidak akan membuatnya dipanggil baris krim. Eh bener kan, ini enggak dipanggil baris krim ya, tanya Raffi. Alhamdulillah, ini aman, jawab Arif. Arif juga menjelaskan alasannya membagikan Vespa itu karena ingin membuat klub Vespa Perp Studio. Bukan hanya Raffi yang terkejut dengan hadiah tersebut. Aktor Jeffrey Nicole yang lebih dulu mendapatkan Vespa itu juga tak menyangka, Arif benar-benar mengirimkan bukan hanya kunci, tapi juga motornya. Benaran dikirim, thank you para abang Arif Muhammad, Dimas Marian, ini biangnya nih. Prep Studio, tulis Jeffrey di akun at Jeffrey Nicole. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.